Intro Sahabat PC, latih ganda putra, Harry Iman Pierre Ngadi mengatakan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan coba dipasangkan dengan pemain lain sambil menunggu Marcus Fernaldi Gideon Pulih setelah menjalani operasi. Harry Ipe menyatakan bahwa dirinya dan Kevin Marcus telah berdiskusi selesai Indonesia Open. Dari pertemuan tersebut, didapat keputusan bahwa Marcus bakal menjalani operasi di kaki kanan. Kondisi kaki kanan Marcus yang tidak 100%, jadi salah satu penyebab Marcus tidak bisa tampil di level permainan terbaik. Karena itulah, keputusan menjalani operasi diambil. Belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Tahun lalu juga, setelah operasi, cukup lama waktu pemulihannya. Sambil menunggu Marcus pulih, Kevin nanti akan dicoba dipasangkan dengan pemain lain. Ucap Harry Ipe kepada CNN Indonesia.com Harry Ipe belum mau menyebut kandidat-kandidat pemain yang akan jadi pasangan baru bagi Kevin. Harry Ipe akan memberikan kewenangan kepada Kevin untuk memilih pemain yang dirasa tepat bagi dirinya. Saya belum bicara lagi dengan Kevin soal pasangan baru. Kemarin kan dia baru ada acara. Nanti dibicarakan lagi siapa yang bakal dia pilih. Yang pasti, pasangan Kevin nanti pemain yang belum punya ranking jadi pemain muda. Tutur Harry Ipe Harry Ipe juga belum bisa memastikan turnamen mana yang bakal jadi debut Kevin dengan pasangan barunya. Untuk turnamen mana yang bakal diikuti tentu mengikuti nama pasangan baru Kevin dulu. Nanti siapa pasangannya? Dihitung notional poinnya. Baru bisa ketahuan? Masuk ke turnamen mana mereka. Ucap Harry Ipe Terima kasih telah menonton!